Oke teman-teman di video ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan kembali kartu indosat yang sudah mati atau hangus Nah disini lebih tepatnya sharing ya teman-teman atau bagi pengalaman Jadi disini bagaimana sih ketika kartu indosat kita mati atau hangus Nah bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali teman-teman Langsung saja ya teman-teman disini saya akan menjelaskan syarat dan ketentuannya juga sedetail-detailnya teman-teman Jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai selesai ya Nah disini pertama saya akan cek dulu ya teman-teman pulsa atau masa aktif di kartu indosat saya ini Disini kita ketikan saja kodenya bintang 123 pagar lalu kita panggil saja menggunakan kartu indosat kita Tunggu sebentar loading teman-teman Nah disini pulsa saya masih 20 ribu ya teman-teman Dan aktif sampai 12-12-2021 Jadi masih dalam masa aktif ya teman-teman Belum memasuki masa tenggang ataupun hangus ya teman-teman Jadi masih bisa saya gunakan Nah disini tapi sebelum masuk ke tutorialnya ya teman-teman Disini saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa tentang masa aktif atau siklus di kartu indosat kita ya teman-teman Pertama disini untuk masa aktifnya sendiri ya teman-teman Masa aktif dari kartu indosat itu menyesuaikan dengan seberapa penggunaan di kartu kita ya teman-teman Jadi semakin sering beli pulsa atau pakai data maka nantinya kartu indosat kita akan memiliki masa aktif yang cukup lama ya teman-teman Atau panjang masa aktifnya Nah selanjutnya bila masa aktif di kartu kita sudah habis ya teman-teman Disini kita akan memasuki masa tenggang teman-teman Nah untuk masa tenggangnya sendiri di kartu indosat itu hanya dibatasi 30 hari atau 1 bulan sejak masa aktif di kartu indosat kita habis teman-teman Nah bila kita sudah di masa tenggang ya teman-teman disini solusinya teman-teman tinggal belikan saja ya Beli pulsa atau paket data Maka nantinya kartu indosat kita akan bisa aktif kembali sebagaimana mestinya Dan bisa digunakan untuk telepon atau SMS atau internet ya teman-teman Nah selanjutnya bila masa tenggang di kartu indosat kita habis Disini nomor indosat kita akan hangus atau mati ya teman-teman Jadi kartu sudah tidak bisa digunakan apa-apa Walau SMS, Nail pun semuanya tidak bisa digunakan ya teman-teman Nah disini walau kartu indosat kita sudah hangus sehari ya teman-teman Itu namanya juga hangus dan juga tidak bisa digunakan lagi teman-teman Jadi begitu ya teman-teman untuk siklus masa aktif di kartu indosat kita Nah setelah disini kita sudah memahami siklus dari kartu indosat kita Disini untuk solusi ketika kartu indosat kita hangus ya teman-teman Atau masa tenggangnya sudah habis disini teman-teman bisa mengaktifkannya kembali ya teman-teman Nah untuk caranya sendiri itu gampang dan simple ya teman-teman Disini saya akan jelaskan syarat dan ketentuan untuk mengaktifkan kartu indosat kita yang sudah mati atau hangus teman-teman Langsung saja ya teman-teman disini untuk syarat yang pertama Yang pertama disini teman-teman bisa langsung pergi saja ya Datang ke gerai indosat Gerai indosat yang paling dekat dengan rumah teman-teman ya Untuk gerainya sendiri teman-teman bisa cek saja ya Disini saya akan coba cek dengan cara mengeceknya melalui web ya teman-teman Disini kita buka saja webnya Untuk alamatnya disini teman-teman bisa ketikkan saja ya Disini sudah saya copy ya teman-teman Yaitu www.indosaturidu.com flashportal flashn.psgerai Seperti ini ya teman-teman Linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung buka saja Langsung kita kundungi saja ya teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi Gerai indosat yang paling dekat dengan rumah teman-teman Nah disini langsung ada banyak ya teman-teman untuk gerai indosatnya Teman-teman bisa langsung cari saja ya Disini search your location Disini teman-teman bisa langsung cari saja Gerai mana yang paling dekat dengan rumah teman-teman Nah bila teman-teman sudah mengetahui Gerai mana yang paling dekat dengan rumah teman-teman Teman-teman bisa langsung kunjunginya saja ya Nah selanjutnya ya teman-teman untuk syarat kedua Disini teman-teman wajib datang sendiri ya Ke gerai indosatnya Dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun Jadi harus datang sendiri sesuai KTP yang terdaftar dengan nomor indosatnya yang hangus atau mati Jadi teman-teman bisa langsung datang sendiri tanpa diwakilkan Nah lanjut ya teman-teman untuk syarat ketiga Nah disini syarat ketiga yaitu syarat yang paling wajib ya teman-teman Yaitu kartu kita tidak boleh hangus lebih dari 90 hari atau 3 bulan Nah disini sudah teman-teman ketahui ya Tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah masa tengah habis Maka kartu kita akan hangus Dan disini teman-teman wajib mengingat-ingat lagi ya Sudah berapa lama sejak masa tengahnya habis Kalau sudah lebih dari 90 hari atau 3 bulan Maka sudah dipastikan kartu kita tidak akan bisa diaktifkan lagi ya teman-teman Jadi ingat-ingat dulu sudah berapa lama masa tenggang dari kartu indosatnya habis teman-teman Nah selanjutnya untuk syarat keempat teman-teman Disini kartu indosat teman-teman wajib sudah ya minimal berusia 6 bulan atau 180 hari Bila kartu indosat teman-teman hangus baru berumur 3 bulan ya teman-teman Katakanlah kartu baru dan baru diaktifkan Sudah dipastikan tidak akan bisa diaktifkan kembali ya Jadi ingat-ingat dulu sejak kapan kartu indosat teman-teman diaktifkan atau diregistrasi Nah disini bila teman-teman kartunya sudah bertahun-tahun ya atau sudah lama sekali Sudah dipastikan itu bisa ya teman-teman bisa diaktifkan kembali Nah selanjutnya untuk syarat kelima ya teman-teman Disini teman-teman wajib menyiapkan KTP dan kartu keluarga Dan pastikan nama yang terdaftar dengan nomor indosat kita itu sama dengan KTP kita yang kita bawa Jadi datanya wajib sama saat pertama kali kita registrasi kartunya Selain itu teman-teman wajib membawa KTP asli ya tidak boleh fotokopian Dan langsung datang ke gerai indosatnya Untuk kakaknya sendiri teman-teman bisa melakukan fotokopia tidak wajib yang asli teman-teman Selanjutnya untuk syarat ke enam Disini teman-teman wajib membawa kartu indosatnya yang hangus atau mati ya Jadi kartu fisiknya wajib dibawa Nah buat teman-teman yang kartunya hilang Teman-teman bisa mengaktifkannya kembali ya Dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian Tapi ini tidak wajib ya teman-teman Bila kartu kita hanya hangus atau masih ada kartu fisiknya Jadi teman-teman pastikan menyimpan dulu kartu yang hangus atau mati tersebut Nantinya kita bawa ke gerai indosat untuk bisa diaktifkan kembali Selanjutnya syarat ke tujuh ya teman-teman Atau syarat terakhir Kartu kita disini akan menjadi kartu pasca bayar ya teman-teman Jadi kartu kita bisa diaktifkan lagi menjadi kartu pasca bayar Dan disini kita wajib membeli paket pasca bayar minimal 3 bulan ya teman-teman Buat teman-teman yang belum paham tentang kartu pasca bayar Disini saya jelaskan singkat ya Kartu pasca bayar ini sistemnya seperti tagian tiap bulan ya teman-teman Seperti halnya tagian listrik, wifi, pdam atau yang lainnya Ya kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Dan disini kita diwajibkan untuk minimal membeli paket selama 3 bulan Nah disini saya contohkan ya teman-teman Ada beberapa contoh paket pasca bayar yang saya dapatkan dari web indosat ini Untuk detailnya saya juga sertakan linknya di kolom deskripsi teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung buka saja Misalkan ya teman-teman disini ada paket yang berharga 100 ribu rupiah yang ini Maka nantinya kita wajib membelinya minimal 3 bulan pertama Untuk bisa mengaktifkan kembali kartunya aja Jadi ya kalau ditotal selama 3 bulan ya itu 300 ribu ya teman-teman Jadi teman-teman wajib membawa uang minimal 300 ribu untuk bisa mengaktifkan kembali kartunya Nah selanjutnya bila sudah berhasil mengaktifkannya kembali ya teman-teman Menjadi kartu pasca bayar Nah disini untuk kartu pasca bayarnya sendiri itu Kita hanya dibatasi selama 6 bulan ya teman-teman Nantinya setelah 6 bulan menjadi pelanggan pasca bayar indosat Nantinya kartu kita akan menjadi kartu prabayar lagi seperti biasanya Dan kita bisa isi ulang lagi seperti biasanya ya teman-teman Jadi tidak perlu membeli paketannya setiap bulan Atau membayar tagihannya setiap bulan teman-teman Jadi menjadi kartu biasa lagi teman-teman Jadi begitu ya teman-teman Kartu kita akan menjadi pasca bayar selama 6 bulan saja Dan setelah itu kartu kita akan menjadi kartu perbayar lagi Dan bisa kita gunakan sebagaimana mestinya Dan bisa kita gunakan untuk isi ulang pulsa seperti biasanya ya teman-teman Jadi begitu ya teman-teman Ada 7 langkah syarat dan ketentuan sebelum kita bisa mengaktifkan kembali di kartu kita yang hangus Nah disini saya rangkum lagi ya teman-teman Untuk 7 langkah syarat dan ketentuan ini Yang pertama disini kita bisa langsung saja ya teman-teman Datang ke gerai indosat yang terdekat dengan rumah kita ya teman-teman Nah untuk yang kedua disini teman-teman wajib ya datang sendiri ke gerai indosatnya Dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun teman-teman Untuk ketiganya disini kartu indosat kita tidak boleh hangus lebih dari 90 hari atau 3 bulan teman-teman Jadi bila sudah lebih dari 90 hari maka dipastikan kartu kita tidak bisa diaktifkan kembali Untuk yang keempat disini kartu yang sudah mati atau hangus disini wajib minimal sudah berumur 6 bulan atau 180 hari Jadi bila kartu yang masih baru diaktifkan atau diregistrasi dan kurang dari 6 bulan atau 180 hari Bisa dipastikan kartu tidak bisa diaktifkan kembali Untuk yang kelima disini kita wajib membawa KTP asli dan KK Untuk KTPnya disini wajib ya teman-teman wajib membawa asli dan tidak boleh fotokopian Dan untuk kakaknya disini kita boleh membawa yang fotokopian Nah untuk yang kelima kita wajib membawa kartu kita yang hangus atau mati Bila kartu kita hilang maka wajib membawa surat kehilangan dari kepolisian Jadi teman-teman wajib menyimpannya terlebih dahulu ya Kartu kita yang hangus atau mati Nah untuk yang ketujuh atau yang terakhir Kartu yang diaktifkan kembali menjadi kartu pas kebayar ini selama 6 bulan Dan wajib membeli paket pas kebayar minimal 3 bulan ya teman-teman Nah setelah 6 bulan menjadi pelanggan pas kebayar Nantinya kartu kita akan menjadi kartu prabayar lagi Dan bisa digunakan dan diisi ulang pulsa Sebagaimana mestinya kartu biasa teman-teman Jadi caranya cukup simple dan mudah ya teman-teman Untuk mengaktifkan kembali kartu indosat yang hangus atau mati Semoga dengan adanya penjelasan ini teman-teman bisa memahami alur Dan bagaimana cara mengatasi ketika kartu indosat kita hangus atau mati Sekian untuk penjelasan kali ini Dan sampai bertemu di penjelasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya